Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biaya bangun rumah dua lantai kembali lagi di channel kami di perkonstruksi sekarang ini kita lagi berada di pembangunan rumah kos teman-teman ini rumah kos dengan dua tipe ya tipe standar ini ada delapan kamar yang sebelah ini adalah riboy yang premium berbicara soal biaya bangun rumah dua lantai di titik konstruksi sendiri kita belanja di angka 3,5 juta per meter persegi itu nanti speknya adalah untuk dinding sendiri kita menggunakan bata merah terus finishing plaster aci lalu untuk lantainya menggunakan keramik 40x40 terus klosetnya kloset jongkok terus nanti ada kitchen set cor beton ya teman-teman cor beton terus terus untuk plafonnya kita menggunakan gipsum dan untuk atap sendiri teman-teman atap kita menggunakan perangka baca ringan lalu menggunakan klosetnya yang genteng 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 dari tanah liat ini salah satu contoh ya tapi kalau di case ini ini kita di angka 3,7 teman-teman karena ada beberapa material yang beda yang digunakan untuk plafonnya ini menggunakan bvc lalu klosetnya kloset duduk untuk dindingnya menggunakan keramik juga teman-teman jadi itu yang yang membedakan jadi sebenarnya untuk harga sendiri harga berapa pun yang mahal pun itu nanti tetap sama di struktur lalu proses sanitasi dan kelistrikanya itu standar semua standar teman-teman harus standar SNI salah yang membedakan adalah material jadi contohnya kalau di pada lantai materialnya menggunakan granit keramik untuk dinding kamar mandi kita menggunakan platinum kosen yang disini menggunakan aluminium teman-teman kita belum bisa ke atas karena proses plaster setangganya biar tidak mengotori keramik di bawahnya teman-teman silahkan gunung ke wajah kami di titik konstruksi disitu nanti akan banyak informasi yang bisa teman-teman peroleh sehingga sehingga besar harapan kami teman-teman bisa menjadikan titik konstruksi jadi salah satu lefensi untuk teman-teman dan mencari pemborong atau kontor bangunan ini kamar ukuran 3x3 3x4 sorry kamar mandi dalam untuk daknya dak cor ya teman-teman ton itu menggunakan tualasnya menggunakan bondex terus menggunakan Wermes M15 ini adalah saluran pipa sanitasinya terus di tiap ruangan pasti ada void teman-teman biar cahaya pencahayaan dari luar itu bisa masuk secara maksimal jadi tidak melulu menggunakan lampu ya itu salah satu fungsi dari void yang Museum seuruh dua pemceri dua satu dua 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 empat Oke, gitu dulu teman-teman Insya Allah sedikit ini bisa memberikan informasi Yang positif buat teman-teman Insya Allah, kita akan bertemu lagi Di video-video di rekonstruksi berbeda Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh